Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dan pada tanggal 26 September 2021, pada hari minggu nanti, insya Allah akan dilaksanakan pembukaan. Ada pun rencana pengamanan yang telah kami siapkan dalam rencana pelaksana pertandingan Liga 2 di Sajuan Marangan Solo, mulai tanggal 26 September hingga tanggal 27 Oktober mendatang. Kami telah menyiapkan sebanyak 350 persengan pengamanan, di mana terdiri dari 15 personil nanti akan ditempatkan di dalam kawasan Manahan, di dalam stadion. Kemudian 35 orang personil pengamanan akan kita lapis di area jogging track Stadion Manahan. Selanjutnya 100 personil yang terdiri dari gabungan PNP, Polri, ataupun backup dari Satp 50 Jawa Tengah, juga kita siapkan untuk mengantisipasi pengamanan kegiatan yang dilakukan di Stadion Manahan selama gelaran Liga 2 berlangsung. Termasuk kami juga perahkan sebanyak 150 personil pengamanan yang tergabung dalam tim pengurai keamanan, tim TPK, di mana masing-masing tim terdiri dari 30 personil, baik itu 5 tim dari masing-masing polsek yang akan meng-cover wilayah kecamatannya, maupun 2 tim yang nantinya akan ditugaskan dari tim TPK, Polresta, Surakarta, yang akan meng-cover kegiatan pengamanan selama gelaran Liga 2 berlangsung. Jadi fokus pengamanan yang kita lakukan bukan hanya dalam stadion, tapi juga antisipasi di luar stadion. CB-CB penyekatan sudah kita siapkan untuk mengantisipasi pergerakan supporter. Kami telah memanggil dari Presiden Pasopati agar tidak mengerahkan masa supporternya ke Stadion Manahan selama gelaran berlangsung. Karena pertandingan Liga 2 yang akan digelar di Stadion Manahan ini digelar tanpa penonton. Saya berharap kerjasama dari semua pihak untuk tidak mengerahkan masa ataupun melaksanakan kontrol pengarah-arahkan selama gelaran pertandingan Liga 2 berlangsung. Termasuk juga kita antisipasi kegiatan nonton bareng. Kami melarang semua kegiatan bentuk nonton bareng yang laksanakan. Karena kita saat ini sedang berada di tengah pandemi, kita melarang semua pergiatan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Karena kerumunan sangat rentan sekali terhadap penyebaran virus COVID-19 secara masif. Jadi kami berharap kerjasama dari semua pihak agar gelaran pertandingan ini berlangsung dan baik seorang rencana dan tidak timbul pas terbaru selama gelaran pertandingan Liga 2 berlangsung di Kota Surakarta. Berkaitannya dengan harapan Mas Lawali. Mungkin persiapan Kota Sulu, harapan masyarakat bagaimana? Mungkin dari petang puluh ini. Alhamdulillah. Pertanyaannya tadi persiapan? Persiapan mungkin saranan dan prasantara dan kemudian dibuat masyarakat agar tetap nonton di rumah. Dasar hukum. Yang pertama Dasar Hukum 312 dilaksanakan. Itu masuk di dalam surat edaran wali kota implementasi dari Imen Negeri. Yang minggu kemarin, 4 minggu kemarin, ini baru hari Senin kemarin di jadikan wali kota. Jadi kenapa ini tidak disanakan? Dasar hukumnya ada. Yang kedua, saya kira tidak hanya sekat-sekat yang berjalan. Saya matur ke Pak Bores, terminal dan reta ini benar-benar steril. Saya kira dari, paling tidak stasiun Klaten, menuju ke Solo. Karena memang supporter Jogja ini memang ya seperti masyarakat kita. Jadi jalan-jalan tikus ini benar-benar kalau dia punya kemauan, ya dengan jalan apapun, dia akan melaksanakan itu. Nah, kami mengimbau pada seluruh masyarakat Surakarta, dalam rangka mendukung terlaksananya Liga 2 di Kota Surakarta, maka cukup supporting-nya di rumah. Supporting-nya di rumah. Dengan melihat live yang disiarkan oleh beberapa stasiun televisi. Maka dari itu, tetap jaga kondusivitas karena kita masih dalam pandemi. Dan Pak Wali kemarin sudah menyampaikan wanti-wanti benar. Jangan ada cluster-cluster baru. Kemarin kita sudah test case atau sampling di saat kesukuran. Tidak sampai nanti yang tercipta di Liga 2 ini, ada kelompok-kelompok yang tadi sampaikan Pak Kapolres, nonton bareng dan sebagainya. Ini menjadi cluster baru di Liga 2. Terima kasih telah menonton!